2016, Saudara Rudi Soik, menurut pengakuan beliau, didatangi di rumahnya oleh Oknum Aparat bernama Iqda Ikram, anggota kriminal khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kimsus Polda NTT, yang berlinas pada Subdit 4 yang menangani kejahatan BBM, dan beliau menyampaikan dalam percakapan kepada Saudara Rudi waktu itu, jika abang mengungkap kelangkaan bahan bakar minyak BBM di kota Kupang, maka akan berdampak kepada Kimsus Polda NTT. Lalu sekira pukul 18 suwita, Saudara Rudi Soik bersama dengan AKP Yohanes Warli, menghadap Kapolesta Kompenspol Adinan, Manurung di Bandara Udara El Tari Kupang, dan menyampaikan informasi terkait kedatangan anggota tadi, dan oleh Kapolesta menyampaikan kepada Saudara Rudi bahwa Saudara Rud tindak lanjuti penyelidikan, jika Direktur Kimsus menghubungi, itu urusan saya untuk menjelaskan, kamu tegak lurus. Nah, oleh karena itu kemudian pada kurang lebih 52 menit kemudian, Saudara Rudi Soik memberikan perintah kepada jajaran Jatantras Pores Kupang Kota dalam grup WA, dengan kata Kapolesta perintahkan untuk ratakan BBM ilegal dalam kota Kupang. Nah lanjut tanggal 24 Juni 2024, lalu ada sprint tugas diajukan, karena ada beberapa personil yang mutasi, tadi Polda juga sempat menyinggung itu. Lalu sekitar jam 21.22 Wita, Saudara Rudi Soik, memberikan perintah lewat WA Grup Jatantras, ini ada semua screenshotnya, semua kita siapkan, yang mana dalam surat menegaskan bahwa nama-nama dalam surat perintah tugas itu untuk esok bergerak dengan Saudara Rudi Soik untuk menyikat semua minyak ilegal, dimanapun harus ditangkap, siapapun mafianya ditangkap, kurang lebih seperti itu. Lalu 25 Juni 2024, sekitar pukul 9 pagi, tiga anggota reskim Pores Kota Kupang, Saudara Ibnu Ramli Johanes Busa, menghadap dan melaporkan kepada Saudara Ibn Rudi Soik, bahwa residivis BBM bernama Ahmad Ansar, sudah mulai main minyak dengan modus menggunakan barcode nelayan. Nah sekitar pukul 12.40 Wita, Saudara Ibn Rudi Soik memimpin 11 anggota untuk bergerak ke tempat penampungan minyak subsidi milik Ahmad Ansar di kecamatan ala Kota Kupang. Tetapi dalam perjalanan, Saudara Ibn Rudi Soik mendapat informasi bahwa Ahmad Ansar sudah menyetorkan uang koordinasi kepada oknum anggota reskim Pores Kota Kupang Kota sejumlah 4 juta rupiah. Dan karena itu Saudara Rudi Soik meminta anggota untuk menepi di sebuah restoran terdekat dengan Polda NTT, yaitu Restoran MP. Masterpiece, dengan maksud untuk melakukan konfirmasi kepada Kasat Serse AKP Yohanes Soardi, apakah beliau mendapatkan uang koordinasi dari Ahmad Ansar atau tidak. Saat itu Saudara Ibn Rudi Soik menghubungi Kasat Resesor dan menanyakan terkait informasi seturan uang 4 juta tersebut. Dan Kasat Serse AKP Yohanes Soardi menjelaskan kepada Saudara Ibn Rudi Soik, tidak ada, ada uang itu, dan mengatakan kepada Saudara Ibn Rudi Soik, nanti tunggu di situ, kita makan siang bersama anggota baru bahas sekalian soal ini. Nah saat menunggu itu, Ibn Ibn Sandah menyampaikan kepada Saudara Ibn Rudi Soik, Komandan tunggu Pak Kasat di sini saja biar saya pimpin anggota ke tempat penambungan minyak milik Ahmad. Dan saat itu Rudi Soik menjawab, sudah pimpin anggota saya standby di sini, menunggu Kasat, nanti kembali dari tempat Ahmad baru kita makan di sini. Lanjut, setelah anggota bergerak ke tempatnya Ahmad Ansar, Saudara Ibn Rudi Soik berjalan masuk ke ruangan tunggu restoran Masterpiece, dan karena menunggu cukup lama Kasat datang, dan anggota kembali dari lokasi penampungan milik Ahmad Ansar, agak lama maka Saudara Rudi Soik membuka HP dan melihat story DWA yang di situ, Saudara Ibn Rudi Soik melihat HP junior beliau aktif yang disebutkan tadi, lalu beliau coba menghubungi dua orang junior poluan yang bertugas di poda NTT dan menyampaikan kakak ada makan di restoran Masterpiece, kalau mau gabung nanti silakan merapat. Lalu kedua poluan menjawab, oke kakak kami merapat, tapi kami tidak bisa lama karena mau antara analis dengan waktu yang bersamaan, lalu Kasat Reserse mereka masuk sama-sama ke restoran itu, dan masuk ke ruangan VIP dan mencicipa makanan yang dihidangkan di meja ruangan VIP. Saya tidak tahu, ini benar tidak Rudy Karoki-Karoki siang-siang hari ini. Pada saat memakan sebelah anggota reskim Polres Kopang yang telah kembali dari tempat Ahmad Ansari Cegat untuk tidak boleh masuk bersama Saudara Ibn Rudi Soik dan oknum anggota propam Polda NTT yang tiba-tiba ada di restoran. Selanjutnya anggota propam Polda NTT lainnya yang ada di parkiran masuk ke ruangan VIP bertemu Saudara Ibn Rudi Soik dan bertanya lagi buat apa Ruth? Saudara Ibn Rudi Soik menjawab kami lagi makan. Selanjutnya beliau keluar dan melihat anggota beliau tetap berada di parkiran bertanya kepada mereka kenapa tidak masuk. Lalu mereka menjawab bahwa mereka dilarang oleh oknum paminal atas nama Ibtu Untung Patopelohi atas kejadian itu. Lalu Saudara Ibn Rudi Soik melaporkan kepada Kapolres Takupang dan Kapolres Takupang menyampaikan kepada Saudara Ibn Rudi Soik ada musuh dalam selimut, ada screenshot WA-nya. Dan kemudian Saudara Ibn Rudi Soik bertanya kepada Saudara Ibtu Untung Patopelohi kenapa melarang anggota saya masuk dalam ruangan dan kemudian dijawab beta pas masuk di parkiran anggota semua ada di situ jadi beta bilang balisu. 26 Juni 2024 Saudara Ibn Rudi Soik melakukan pengecekan terkait perizinan penampungan minyak milik Ansar Ahmad pada salah satu oknum dinas perikanan pada saat itu dan Ibn Rudi Soik mendapatkan informasi terkait nama Lau Aguan seorang pengusaha kelahiran Cilacap yang memiliki lebih dari 6 kapal penangkap ikan yang diberikan rekomendasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT sebagai pengguna minyak subsidi jenis solar. Lalu kemudian Saudara Ibn Rudi Soik mencoba mencari informasi mengenai cara menggunakan barcode pada BBM susudi dan beliau peroleh adalah pada saat pengisian BBM subsidi semua orang wajib memiliki barcode atas nama sendiri apalagi pengisian BBM yang kapasitasnya besar. Jadi Ahmad Ansar ini tidak memiliki barcode. Selanjutnya dalam proses penyelidikan, Saudara Ibn Rudi Soik juga mendapatkan informasi bahwa ada anggotanya melakukan pengawalan pembelian minyak susudi oleh Saudara Ahmad Ansar. Sejak tanggal 15 Juni 2024, oknum anggota tersebut yang merupakan anggota Bores Kota Kupang yang juga merupakan buser atas nama Muhammad Kalumba telah menerima setoran dari Ahmad Rp4 juta yang kemudian terkonfirmasi melalui pengakuan Bribka Muhammad Kalumda kepada Saudara Ibn Rudi Soik bahwa yang dia terima adalah uang sebesar Rp3 juta 800. 27 Juni, Saudara Ibn Rudi Soik bersama anggota Jaya Santras Polis Kota Kupang melanjutkan penyelidikan yang mendatangi rumah Ahmad Ansar. Sesampainya di tempat penampungan minyak, Saudara Ahmad Ansar, Saudara Ibn Rudi Soik bertanya kepada Saudara Ahmad Ansar, apakah pada tanggal 15 Juni 2024 pernah membeli minyak jenis solar dan benar-benar memberikan uang kepada anggota Bribka Muhammad Kalumda? Jadi ini kronologi 27 Juni ini adalah kronologi di mana Saudara Ibn Rudi Soik memastikan bahwa Ahmad Ansar ini pertama tidak punya izin untuk menampung minyak, tidak punya juga barcode, dan dia juga punya track record sebagai pemain BBM mafia. Nanti mungkin bisa dibaca di slide biar saya mempercepat waktu. Kami mungkin karena waktu izin pimpinan, kami langsung ke kesimpulan paparan. Pertama, kami merasa teman-teman jaringan Jarnas dan juga teman-teman di NTT melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Bidu Soik secara terstruktur masif dan sistematis oleh oknum polisi yang mengatasnamakan polda NTT untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap kejahatan penyelidupan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang kedua, menurut kami adanya perampasan hak ekonomi, kerakyatan, hak atas BBM subsidi yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya, tindak pidana perdagangan orang yang disebut oleh pimpinan kami tadi, kemiskinan yang meningkat di mana-mana, dan ada indikasi keterlibatan oknoaparat kepolisian di situ. Yang ketiga, kami merasa negara absen dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT. Dan yang keempat, peradilan etik terhadap Bidu Soik, Ibda Rudi Soik, SH dan putusan PT DH yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradilan etik yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM yang marak di kota Kupang. Mafia BBM-nya kok nggak dikejar-kejar gitu ya, tapi kok Rudi Soik-nya yang dicari-cari. Dari cara dan pelakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik, SH telah mengancam human security keluarganya, yaitu memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone penjemputan paksa di rumah pribadi yang menimbulkan trauma pada anaknya, pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan, orang tua, mertua, intimidasi secara sengaja terhadap istri oleh pejabat Polda NTT dengan cara membutuhi, menghentikan, dan meriksa dokumen berkendara secara paksa dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut, ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin, perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan. Karena itu kami mendesah Gapurga NTT dibersihkan dari aparat yang terindikasi terlibat atau melindungi serta bekerja sama dengan para penimbun atau Mafia BBM bersubsidi, yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkungan Polda NTT. Kapolda di Krimsus, Kabit Purpan, dan Kabit Humas yang dengan gegabat telah mengalihkan upaya pemberhantaskan Mafia BBM ke dramatisasi kasus Rudi Soik. Yang berikut membatalkan putusan Komisi Kode Etik Polda NTT. Dan yang terakhir untuk melanjutkan proses penyelidikan dengan dugaan Mafia BBM di Kota Kupang, maka terhadap Ibn Daruliswek, SH, dan seluruh tim, semua anggotanya, yang sebuah seorang itu, yang dimutasi akibat dari disangkut buatkan dengan kasus polis lain, dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan pada posisi semula. Terima kasih telah menonton!